Hai assalamualaikum Hai sahabat semua bertemu lagi bersama channel Wayu Sky Mari masak video kali ini saya bikin serikaya roti tawar ya dan bagaimana cara bikinnya yuk ikuti videonya Wayu Sky sampai selesai ini bahan-bahannya ya nanti akan saya tulis di deskripsi juga ya ini saya sudah siapkan roti tawar yang sudah saya potong-potong ya kemudian ini saya taruh di pada yang lain antar karena nanti akan saya beri santannya nah ini kemudian masukkan santan 500 ml ditekan-tekan ya biar roti tawarnya itu terendam air santannya oh iya penggunaan santan ini lebih baik itu direbus ya sahabat semuanya jadi tidak mudah basi nanti kuenya dan ini siapkan wadah kemudian masukkan gula 150 gram dua putih telur kemudian setengah sendok teh karam dan satu sendok teh vanili buku kemudian diaduk ya gula dan telurnya menggunakan wisien kalau sahabatku semua mau pakai mixer juga boleh ya tapi saya menggunakan wisien aja diaduk 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 nah kalau sudah putih seperti ini ini tandanya sudah cukup ya jadi nggak usah sampai mengembang kemudian masukkan tepung maizina 110 gram kemudian aduk sampai bercampur rata masukkan santan kemudian aduk lagi sampai bercampur rata 50 gram margarin masukkan aduk-aduk lagi ya biar bercampur rata kemudian masukkan roti yang sudah direndam sama air santan nah ini diaduk-aduk dulu ya biar bercampur rata ini saya menggunakan cetakan ukuran 18 x 7 ya 18 x 7 sebelumnya diolesi minyak dulu sebelum dipakai ya dan ini saya beri kertas roti ya bawahnya kemudian diolesi lagi dengan minyak kemudian tuangkan adonan roti tawarnya ke dalam cetakannya ya catakan ya nah kalau sudah siap di kukus kukus ini saya sudah siapkan kukusannya ya dan sebelumnya sudah saya panasin dikukus selama 40 menit kemudian ditutup nah kalau sudah 40 menit sudah matang ya itu sampai naik ke atas kemudian diangkat keluarkan dari kukusannya nah ini sudah diangkat ya ini saya tekan-tekan pakai ini ya saya ini enggak ditekan-tekan juga enggak papa tapi kalau memang ada alatnya untuk menekan boleh ditekankan ya diamkan dulu biar dingin baru dikeluarkan dari loyangnya nah ini sudah dingin ya akan saya keluarkan dari loyangnya disisir dulu pinggirnya biarkan biar mudah untuk mengeluarkannya nah ini akan saya keluarkan ya saya pakai bantuan ini nah ini ya hasilnya ya aku ambil di kertasnya kue serigaya nya ya ini ya kemudian ini akan saya potong saya potong jadi dua ya dua bagian dulu kemudian potong seperti dalam video ini nah dipotong seperti ini ya nah seperti ini hasilnya bagus sekali pada dan lembut jadi keset ya kalau mau dibuat ide jualan dibungkus plastik UPP seperti ini ya sahabatku semuanya kemudian diberi stiker ini lebih cantik ini nah seperti ini nah seperti ini sahabatku semuanya kemudian diberi stiker ini lebih cantik ini nah seperti ini kemudian diberi stiker ya biar cantik cantik kan isihkan dulu ya oh ya sahabatku semuanya yang baru menemukan channelnya wayu sky jangan lupa like comment dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya agar saya bersemangat untuk membuat video lagi dan sahabatku yang selalu support channelnya wayu sky saya ucapkan banyak terima kasih semoga sahabatku semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya amin amin ya rubal alamin nah ini ya yang sudah dikongsi terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati